Mohon penjelasan tentang persembahan persepuluhan Mengenai, untuk siapa persepuluhan itu? Untuk siapa persepuluhan itu? Mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah Untuk apa persepuluhan itu? Nah persepuluhan itu, di dalam Alkitab itu digunakan Untuk beberapa fungsi Yang pertama adalah untuk operasional rumah Tuhan Misalnya dalam Malaya Kipasul 3 ayat 10 dikatakan Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbenaraan Supaya ada persediaan makanan di rumahku Supaya ada persediaan makanan di rumahku Ini jelas untuk operasional rumah Tuhan Juga di dalam ulangan 12 ayat 6 dan ayat 7 Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran, korban sembilanmu Persembahan persepuluhanmu, lalu ayat 7 Disanalah kamu makan di hadapan Tuhan alamu Bersyukarya kamu dari seisi rumahmu Karena dalam segala usaha engkau diberkati oleh Tuhan alam Jadi persembahan persepuluhan juga dipakai Semacam untuk acara makan bersama dengan orang-orang lewi Dan ini semacam perjamuan kasih pada waktu ini Jadi operasional rumah Tuhan itu dipergunakan Persembahan persepuluhan untuk itu Juga saudara, fungsi yang lain dari persembahan persepuluhan Adalah untuk kaum lewi Yakni kaum imam yang melayani di rumah Tuhan Di dalam bilangan 18 ayat 21 dikatakan Mengenai Bani Lewi Sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan Di antara orang Israel Sebagai milik pusakanya Untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka Pekerjaan pada kema pertemuan Lalu Juga di dalam Nehemiah 12 ayat 44 Pada masa itu Beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaraan Bilik-bilik untuk persembahan khusus Untuk hasil pertama Dan untuk persembahan persepuluhan Supaya sumbangan yang menurut hukum Menjadi bagian para imam dan orang-orang lewi Nah jadi jelas bahwa Persembahan persepuluhan itu Dipakai untuk orang-orang lewi Yang melayani di rumah Tuhan Mengapa persembahan persepuluhan diberikan kepada mereka? Karena orang-orang lewi ini dipanggil secara khusus melayani Dan mereka tidak dibagikan tanah pusaka Pada waktu Yosua membagikan tanah bagi orang-orang Israel Mereka full time melayani pekerjaan Tuhan Karena itu mereka akan hidup dari persembahan persepuluhan Dari sebelah suku yang lain Itu di dalam bilangan pasal 18 ayat 23 sampai 24 Sudara bisa lihat disana Juga di dalam 2 Tawarik pasal 31 ayat 4 Supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya Untuk melaksanakan Tawarat Tuhan Dalam sejarah bangsa Israel Beberapa kali terjadi pengabayan terhadap orang lewi Karena Israel tidak setia memberikan persembahan persepuluhan Itu terjadi pada zaman Hizkiah Dan juga zaman Maliaki Tetapi terutama pada zaman Nehemiah Dalam Nehemiah 13 ayat 10 sampai 12 Dikatakan juga ku dapati bahwa sumbangan-sumbangan Bagi orang-orang lewi tidak pernah diberikan Sehingga orang-orang lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing Lari ke ladangnya Mereka terpaksa bekerja Aku menyesali para penguasa Kataku mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja Lalu ku kumpulkan orang-orang lewi Ku kembalikan pada tempatnya Maka seluruh orang Yahuda membawa lagi persembahan persepuluhan Dari gandum, anggur, dan minyak Ke ruang perbenaharaan Nah Karena itu saudara ya Jauh hari sebelumnya Tuhan sudah beri peringatan Supaya orang-orang Israel Jangan melalaikan orang-orang lewi ini Ulangan 12 ayat 19 Juga ulangan 14 sampai 27 Nah karena itu Maka memang persembahan persepuluhan itu diberikan Untuk orang-orang yang melayani di rumah Tuhan